Ya, Bersa ada kembali di Jurnal Pagi dan kita masih membahas mengenai siapa penumpang gelap. Bahwa saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, tadi silahkan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun. Dia melihat bahwa kok ada ketidaksinambungan seperti itu? Semuanya ada kesinambungan. Jadi bahwa memang penumpang gelap itu adalah orang yang memprovokasi ataupun free rider ya. Yang memang sengaja ingin menjadikan negara kios. Dan ini kan karena proses lagi berjalan di pengadilan, kita lagi menggunakan pendampingan. Mungkin itu alasan Bang Sufmi Dasgu Ahmad menyampaikan secara terbuka. Dengan harapan bahwa polisi lebih mendalami hal itu ya. Yang jelas, tadi kita fokus Bang, 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 bahwa masih ada ratusan relawan yang menghadapi proses hukum. Kami menyiapkan tim advokasi yang mendampingi. Jadi Bang, 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 jangan sampai hanya bisa-bisa menikmati suara ulama dan umat. Atau bikin tantang-tantanggaran. Tapi di saat relawan dan pendukung, ya Anda nikmati suaranya, sehingga kursi Anda naik di penjara, Anda diam-diam saja. Nah gerindra tidak seperti itu. Kami bekerja mendampingi teman-teman relawan yang ada. Seperti itu kami. Dan satu lagi, kami tidak perlu cari perhatian, cari muka, ataupun membokar kesumbang gelap ini karena lagi harmonis. Termasuk juga nggak mau playing victim ya Bang Andre? Enggak lah. Semua tahu kok. Ngapain kita berplaying victim. Saya rasa aparat penegang hukum sudah mengetahui. Nah Bang Andre, satu yang mungkin dari tadi Mas Gungun juga sudah sempat bertanya, tapi sampai sekarang juga belum dijawab adalah tokoh ini apakah tunggal atau jamaah? Jadi satu atau beberapa? Ya tokoh sentralnya yang itu yang datang ke Pak Prabowo, bicara ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo menolak konsep orang itu. Karena Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan, bahkan sebagai prajurit tidak sepakat mengorbankan ulama dan mama. Pak Prabowo menolak, akhirnya orang itu kecewa dan keluar dari rumah harta negara. Oke, jadi tokohnya satu. Seperti itu Bang Andre? Iya, tokohnya satu. Tapi kan dia punya jaringan yang luar biasa. Oke, dia punya jaringan yang luar biasa. Apakah datang dari kalangan... Pokoknya Mbak Ami, biarkan penegang hukum bekerja. Apakah datang dari kalangan militer juga? Karena kita lihat ada banyak kan, atau politik? Biarlah penegang hukum bekerja. Oke, baik terima kasih Bang Andre atas waktunya untuk bergabung bersama kami pagi ini. Oke, Mas Gun-Gun. Ini sampai dengan terakhir tidak mau keluar nih bocorannya. Walaupun satu akhirnya dikatakan bahwa tokohnya ada satu. Iya, ini udah mulai mengerucut. Sebenarnya tokohnya tunggal tentu otak ya. Dan tadi disebut punya jaring. Punya jaring. Ke Ormas. Punya jaring ke ragam organisasi. Dan memang kita bisa lihat sih. Tapi kemungkinan masih banyak kalau kita lihat dari Inersirka. Saya lihat sih, nggak mungkin. Apa namanya satu orang otak dari sebuah proses yang kemudian kompleks. Seperti pasca pemilu ya, menjelang 21-22 Mei. Itu kan pada saat prosesi di Mahkamah Konstitusi. Itu hanya tunggal satu orang. Pasti kan ada orang operasional. Yang mungkin juga sebagian sudah diambil oleh kepolisian. Dan apakah orang-orang ini dilepas atau tidak itu bisa jadi tanda juga. Berada di posisi mana gitu ya. Jangkarnya ke siapa gitu. Oke, tapi sebenarnya... Saya melihat gini sih, Ami. Jadi ada satu orang. Kemudian punya basis operasi. Baik itu mungkin di organisasi. Ataupun mungkin juga berkelindan dengan mantan-mantan anak buah. Entah itu di struktur apapun ya. Mantan anak buah. Yang kemudian ini sebagian diantaranya sudah mulai kebuka. Oke. Karena sudah mungkin ada tindakan hukum. Dan proses-proses ini menurut saya tadi disebut Bung Andre. Ini saya mengutip Bung Andre ya. Ini sedang proses hukum yang sedang berjalan. Artinya kita bisa melihat mungkin... Nama-nama yang sedang berjalan siapa. Dan proses itu bisa dirunut. Dan bagi saya yang paling penting adalah jangan berhenti dengan mata rantai terputus. Jadi ini kerapali kan mata rantai terputus nih. Nah, sementara si aktor utamanya itu tidak pernah tersentuh. Nah, ini dalam konteks negara demokrasi. Penegakan hukum itu kan harus sampai pada semua orang. Jangan kemudian ada beberapa orang yang ditutup-tutupi. Ada beberapa orang yang kemudian diamankan. Karena mungkin pernah punya posisi strategis. Atau punya anak buah. Atau punya jaringan keormas. Itu dan lain-lain. Oke, tetapi ada satu pertanyaan saya. Itu terkait dengan proses hukum. Dan juga arah-arah kemana sebenarnya kita bisa melihat siapa sebenarnya. Tidak ada tokoh yang dimaksud oleh Bang Andre tadi. Tetapi kalau misalnya juga satu pertanyaan yang belum bisa terjawab sampai saat ini. Belum memuaskan untuk saya adalah. Kenapa kemudian ini dilontarkan. Wacana penunggang gelap ini dilontarkan ya tadi saat ini. Karena Bang Andre juga tidak bisa apakah ini. Karena ketika Sufmi Dasko pun mengatakan tidak ada krelasi. Ataupun tidak ada apa ya. Tidak ada clue sedikit pun yang seolah mengarah ke kasus hukum ini. Tapi lebih ke soal ya. Ini ada yang membisiki. Kemudian soal MK dan lain-lain. Ya ini saya dari tadi kan memberikan catatan. Dan saya juga sama tidak puas ya, Dan Amin. Bahwa saya tadi eksplisit kritik saya. Jangan sampai ini hanya semacam manajemen opini dan manajemen konflik. Manajemen opini publik dan manajemen konflik itu udah terlalu lelah masyarakat. Dan terlalu banyak peristiwa yang hanya jadi bubble politics gitu. Gelembung dan tiba-tiba ketika diambil itu nggak ada gitu ya. Nah proses seperti ini, kalau benar ada pengetahuan, kan tadi mengasumsikan bahwa ini terhubung dengan provokasi sehingga relawan melakukan tindakan di luar hukum. Maksud saya itu aja sudah jadi basis pengetahuan. Berarti kan ada data, ada fakta, apalagi dia sampai sempat pernah datang ke Pak Prabowo, ditolak, mengajukan konsep yang menghendaki adanya situasi chaos. Bukankah itu sudah menjadi sebuah rencana kejahatan yang diketahui? Dan harusnya yang mengetahui harus melaporkan seperti itu. Harus ataupun harus membuat. Menurut saya ranahnya sudah harus di ranah hukum. Harusnya sudah di ranah hukum. Oke, walaupun kemarin tidak ada sedikit pun menyinggung soal ranah hukum, lebih ke yang melempar bola liar. Nah kalau melempar bola liar wajar juga kalau kemudian orang menduga apakah ini menjadi manuver politik dari Partai Gerindra untuk perlahan tapi pasti menjadi punya semacam proses kedekatan politik. Oke. Wajar kan orang kemudian menduga seperti ini. Atau mungkin ingin melepaskan diri dari... Dan tidak salah juga kami menurut saya orang menduga itu. Karena kan momentum kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu menjadi semacam sinyal-sinyal bandul politik mengarah kemana. Dan dalam konteks praktek politik hal seperti itu harus dimaknai sebagai sebuah dinamika yang kerap kali terjadi dan itu seringkali dianggap wajar. Oke, baik. Kita nanti siapa yang bisa menjawab siapa sebenarnya ini selain kalau tadi Bang Andre bilang aparat penegak hukum Ini juga tentunya Sufmi Dasko dan Partai Gerindra sendiri. Terima kasih Mas Gunung sudah bersama kami di Jurnal Pagi.